Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Masih bertemu lagi bersama Pak Ipul Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih belajar tentang tematik Yaitu bagaimana cara menjaga alat pernafasan pada diri kita Anak-anakku sekalian mari kita buka pembelajaran ini dengan Bersama-sama mengucap lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Wah anak-anakku sekalian Kenapa sih alat pernafasan kita itu perlu dijaga? Karena alat pernafasan manusia itu adalah organ tubuh yang paling vital yang paling penting untuk manusia Kalau orang yang tidak bisa makan itu masih pertama ada fase nahan lapar Orang yang tidak bisa minum akan mengalami fase dia akan haus Tapi kalau dia tidak bisa bernafas maka berarti dia akan meninggal Berarti sangat penting sekali alat pernafasan kita untuk dijaga Nah disini Pak Ipul langsung saja menjelaskan ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan Untuk menjaga alat pernafasan kita Dan disini Pak Ipul bagi menjadi tiga kelompok cara menjaga alat pernafasan kita Yang pertama cara menjaga alat pernafasan kita Dimulai dari kehidupan sehari-hari Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari itu ada olahraga Kita harus olahraga Mau olahraga apa saja? Tenis, lari, apapun Mau pull up, push up dan lain sebagainya Dan yang kedua dalam kehidupan sehari-hari itu Makan makanan yang bergizi Makan buah, makan sayur Makan daging yang mengandung protein Dan selanjutnya apa lagi? Dalam posisi tidur Nah posisi tidur gimana caranya? Seperti posisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yaitu dengan cara tidur miring Menghadap ke kanan, miring ke kanan Dan selanjutnya apa? Memeriksa kesehatan rutin dalam kehidupan sehari-hari Itu kelompok yang pertama Terus yang kedua apa? Yang kedua itu Dengan kelompok yang kedua itu Menghindari jat-jat yang menyebabkan gangguan pada alat pernafasan Yang pertama untuk menghindari jat-jat itu adalah Tidak merokok Kalau bisa jangan sampai kita merokok Apalagi anak-anakku sekalian yang masih kelima Jangan sampai pesan Pak Ibu ketika sudah dewasa nanti Jangan sampai kalian menjadi perokok Karena itu sangat buruk sekali Karena dapat menyebabkan penyakit cancer atau kanker dan lain sebagainya Yang kedua Menghindari asap kendaraan Jadi kita jangan tahu sering-sering nih Berdiri di tengah-tengah jalan Banyak kendaraan rame Macet Banyak asap-asapnya Terus kita hirup Itu dapat merusak organ pernafasan kita Dan selanjutnya Selalu memakai masker Selalu memakai masker ketika ada di lingkungan yang udaranya itu tidak baik Banyak asap Banyak debu Bau tidak sedap Itu kita selalu memakai masker Apalagi untuk zaman sekarang ini Sekarang ini kita masih melewati masa pandemi Kita harus pakai masker Dan selanjutnya Menghindari makan-makanan Yang mengandung Yang mengandung bahan yang dapat merusak organ pernafasan kita Apa aja itu Pak Ibu? Banyak Yang mengandung minyak berlebihan Yang mengandung gula Terus minuman-minuman yang beralkohol Minuman yang bersoda Kita hindari semuanya Kenapa? Karena alat pernafasan itu penting bagi manusia Penting banget Banget-banget Oke Yang ketiga Yang ketiga itu dengan cara menjaga lingkungan kita Bagaimana? Nah menjaga lingkungan kita dengan cara yang pertama Dikasih ventilasi Ventilasi itu apa? Ventilasi itu lubang udara Itu yang ada biasanya di atas jendela Gunanya untuk apa? Untuk menyaring Menyaring udara yang kotor itu bisa keluar Dan udara yang baik bisa masuk Saling menukar Nah itu ventilasi penting banget Makanya kalau punya rumah Harus ada tunnel menyeventilasi Untuk menyaring udara kita Biar kita selalu menghirup udara yang baik Ketika berada di dalam rumah Dan selanjutnya Membersihkan lingkungan dengan cara yang teratur Jadi kalian nak Ketika tiap hari itu harus membersihkan lingkungan Bersih, nggak bersih Ketika lagi kotor, nggak kotor Pokoknya Nah pokoknya saya setiap hari harus nyapu Entah paginya, entah sorenya Syukur-syukur lebih baik lagi Pagi dan sore harus disapu Walaupun keadaan lagi Eh kayaknya lagi bersih nih Nggak ada debunya Ah merasa nyapu Jangan kayak gitu nak Harus disapu Untuk memastikan lingkungan kita selalu bersih Karena kalau lingkungan bersih Udara pun akan ikut bersih Yang ketiga Yang ketiga itu dengan cara Sering menanam pohon Pastikan ketika kalian punya rumah Itu ada tanaman di sekelilingnya Kalau yang tanahnya lebar itu bagus Tanaminlah pohon Jangan sampai dia gersang Nggak ada tanaman sama sekali Kenapa? Karena pohon itu penting banget Untuk menukar karbon dioksida Mengganti karbon dioksida menjadi oksigen Nah oksigen yang bersih itu yang kita hirup Nah kalau banyakkan Kalau nggak ada pohon Pasti kita akan menghidup udara yang kotor Dan selanjutnya yang terakhir Yaitu cara menjaga kelembapan Yang ada berada di dalam rumah kita Maksudnya Jadi rumah kita itu jantung rembab banget Karena biasanya sesuatu yang lembab-lembab itu Itu bisa mengandung bakteri Bisa mengandung virus Nah jadi pastikan Kelembapannya itu dijaga Dengan cara Pastikan ruangan kalian itu juga Terpapar sinar matahari Jadi nggak gelap semuanya Nggak ada apa tertutup Hanya lembab Hanya nggak nyaman Dan udaranya pun kotor Ya mungkin itu ya Untuk pembelajarannya Enak-anakku sekalian Jika kalian sudah paham Langsung saja kita latihan Untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum Tugasnya sangat gampang sekali Pak Ipul udah buatkan tabel disini Dan Pak Ipul tidak mengirimkan fotonya Karena pekerjaan tugasnya itu Dibentuk dalam tulisan tangan Bentuknya seperti Yang Pak Ipul contohkan kayak gini Jadi contohnya nih Menjaga kesehatan Pertama untuk olahraga Terus apa-apa Tadi kan dibagi tiga kelompok Jadi nanti yang ketiga apa Ketiga apa Nah disini ada tabelnya Nah untuk mengisinya Kalian harus benar-benar menyimak Yang penjelasan dari Pak Ipul ini Untuk mengisinya Jadi misalnya kalau kalian lupa Boleh di flashback lagi Di play Di review lagi Di play lagi Apa yang lupa Jadi pas Jadi setiap kelompoknya itu Ada empatnya Nah ditulis tangan saja Nggak usah di print Ini tulis tangan saja Sesuai Yang Pak Ipul contohkan disini Kalian sudah paham ya Oke Mungkin hanya itu Anak-anakku sekalian Terima kasih atas Perhatiannya Telah menyimak video Pak Ipul dengan baik Dan cukup sini Kurang lebihnya Pak Ipul Mohon maaf Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton